Selanjutnya materi kita adalah mengenai HTML. Jika Anda menonton video ini, yaitu artinya kita berada dalam playlist baru namanya belajar HTML. Nah, di dalam playlist ini, kita akan mengenal apa itu HTML, cara membuat dan menyimpan file HTML, menjalankan file HTML, serta mengenal tag-tag yang ada pada HTML. Nah, HTML, ya, singkatan dari Hypertext Markup Language. Ia merupakan bahasa markup atau bahasa penanda yang digunakan untuk membuat halaman web. Jadi tahapan pertama untuk membuat website adalah belajar HTML. Karena HTML merupakan kondisi untuk membuat struktur dari halaman website. Nah, di mana pada HTML kita gunakan untuk menandai atau memberitahu bahwa konten yang akan kita tampilkan akan dicetak sebagai apa pada saat dijalankan di web browser. Apakah sebagai judul artikel? Paragraf, link, gambar, dan lain-lain. Nah, tentu berdasarkan aturan penulisan bahasa HTML. Nah, maka dari itu, HTML, ya, kita sebut dengan bahasa markup atau bahasa penanda. Nah, untuk saat ini, untuk membuat halaman website dengan gaya tampilan yang menarik, ya, kita tidak bisa hanya mengandalkan bahasa HTML. Kedepannya, ya, kita butuh bahasa yang lain, misalnya CSS, JavaScript, dan lain-lain. Nah, tapi itu belakangan karena kita tidak bisa lanjut ke CSS kalau tidak ada pemahaman dasar mengenai HTML. Nah, selanjutnya, tahap persiapan, ya, sebelum membuat dan menjalankan file HTML yang harus disiapkan, ya, jika Anda ingin mengikuti pelis ini. Nah, pertama, siapkan folder latihan. Nah, folder latihan ini kita gunakan untuk menampun semua file latihan yang terkait dengan HTML. Nah, yang kedua, siapkan aplikasi text editor. Nah, jadi text editor ini kita gunakan untuk membuat dan menyimpan file HTML. Nah, untuk text editor sendiri, ya, jika teman-teman burusin di internet mengenai text editor, maka akan banyak sekali yang direkomendasikan text editor untuk web development atau web programming. Nah, di sini saya menggunakan text editor yang namanya Visual Sedocode. Ya, jika teman-teman ingin sama yang saya gunakan, silakan download dan install terlebih dahulu aplikasi Visual Sedocode-nya. Nah, terakhir, aplikasi yang harus disiapkan adalah web browser. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Jadi, nanti ini kita gunakan untuk menjalankan file-file HTML yang sudah kita buat lewat text editor. Ya, jadi, ini yang harus disiapkan, ya, jika kalian ingin mengikuti playlist ini yang terkait dengan HTML. Dan sampai di sini, saya anggap teman-teman sudah download dan sudah menginstall, ya, kedua aplikasi ini, ya, text editor dan web browser. Nah, selanjutnya kita akan siapkan folder latihannya. Nah, untuk folder latihannya, ini akan saya buatnya di desktop, ya, supaya lebih mudah nanti saya akses. Sebenarnya, teman-teman bebas, ya, ingin membuat folder di drive yang mana. Ya, bisa di C, D, atau E. Nah, cuma ini saya buatnya di bagian desktop supaya lebih mudah saya akses nantinya. Nah, pada desktop, ini saya klik kanan, kemudian pilih New. Lalu, folder. Nama foldernya, ini belajar HTML. Nah, sampai di sini, kita sudah membuat folder latihannya. Yang kita gunakan nanti untuk menampung semua file-file latihan yang terkait dengan HTML. Nah, selanjutnya, kita akan jalankan, ya, aplikasi Visual Studio Code. Dan di sini, saya sudah menginstall sebelumnya, ya, aplikasi Visual Studio Code dan Google Chrome. Ini tinggal klik kanan, kemudian pilih Open. Nah, sampai di sini, ya, saya sudah menjalankan aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, langkah selanjutnya, kita akan membuka, ya, atau memanggil folder latihan yang barusan kita buat, yaitu folder belajar HTML. Nah, caranya, di bagian setbar, ya, di sini kita bisa saja mengklik tombol open folder. Ya, atau, kalau di bagian setbar yang tidak muncul, bisa langsung klik di bagian tab menu file. Nah, di sini tinggal klik tab menu file, kemudian pilih Open Folder. Ini saya klik, kemudian, arahkan, ya, atau cari folder yang barusan kita buat. Nah, tadi saya buatnya di desktop, ya. Lalu ini foldernya, belajar HTML, ini saya klik, folder belajar HTML-nya, kemudian select folder. Oke, nah sekarang foldernya sudah masuk, ya, di Visual Studio Code-nya, di sini. Nah, langkah selanjutnya, kita akan membuat file HTML. Nah, caranya, aktif pada folder yang barusan kita buat, ya, atau barusan yang kita panggil, yaitu folder belajar HTML. Ya, ini tinggal klik nama foldernya, kemudian klik New File. Nah, di bagian ini, kita tentukan nama filenya, ya, ya, nama file HTML yang akan kita buat. Untuk nama filenya, ini saya kasih nama file pertemuan underscore 1 titik HTML. Nah, jadi extensinya harus HTML, ya. Nah, setelah itu, tekan tombol enter di keyboard. Nah, maka di bagian sebelah kanan, ini sudah ada file pertemuan 1 titik HTML. Nah, di sini, kita akan mengetik kode-kode HTML-nya, atau bahasa HTML-nya. Nah, supaya ini lebih luas dilihat, ini bisa kita sembunyikan di bagian sidebar-nya, ya. Acaranya, teman-teman bisa klik pada bagian ini. Bisa klik. Nah, supaya lebih luas dilihat, ya. Nah, selanjutnya, untuk membuat kerangka dasar dari HTML. Nah, caranya, ini tinggal ketik HTML, lalu titik 2, kemudian 5. Nah, sampai di sini, tekan tombol tap di keyboard. Jadi, ini merupakan format dan aturan dasar dalam penulisan HTML yang harus ada, ya, setiap kali kita membuat file HTML. Atau file dengan extensi HTML. Nah, yang saya mau sampaikan di sini, ya, khusus untuk video ini, Jika kalian betul-betul pemula, atau baru pertama kali mengenai yang namanya HTML, ya, semua tag ini, ya, untuk sementara, diabaikan dulu. Supaya tidak terlalu banyak yang membingungkan. Jadi, nanti kita akan bahas satu persatu, ya, fungsi dari tag-tag ini. Tidak sampai waktunya. Ya, jadi kita akan bahas sedikit demi sedikit ketika sudah waktunya kita bahas, ya, kecuali satu, yaitu tag title. Nah, tapi sampai di sini, kita akan menyimpan dulu, ya, file HTML yang kita buat. Nah, caranya, di-tap menu file, kemudian pilih save, atau ctrl-s, ya, sama. Bisa klik. Nah, selanjutnya, untuk menjelangkan file ini, ya, kita akan kembali ke folder yang kita buat tadi. Nah, di sini belajar HTML, klik kanan, kemudian open. Nah, ini sudah ada pertemuan underscore satu titik HTML. Ini tinggal di-klik kanan, kemudian pilih open. Nah, jadi ini file yang barusan kita buat lewat Visuals.code, ya, ketika dijalankan di web browser. Nah, di sini sudah ada pertemuan satu titik HTML. Nah, jika ingin mengedit file ini, ya, ini Google Chrome-nya jangan di-close, ya. Ini kembali ke Visuals.code untuk mengedit file yang barusan kita buat. Nah, misalnya, di sini ada text title, jika saya ganti, ya, text ini, pertemuan satu misalkan. Nah, jika kita fokus pada bagian ini, ya, ini ada angka satu, itu artinya ada perubahan yang kita lakukan pada Visuals.code, tapi belum kita simpan. Nah, untuk menyimpan perubahan ini, klik type menu file, kemudian pilih tombol save atau Ctrl-S di keyboard. Nah, maka angka satunya akan hilang, itu artinya perubahan yang kita lakukan ini, itu sudah disimpan. Nah, sekarang, untuk melihat hasil dari perubahan ini, kita kembali ke aplikasi Google Chrome-nya, ya. Untuk melihat perubahannya, ini tinggal kita refresh browsernya, ya. Tekan tombol F5 di keyboard, atau klik tombol reload. Ini saya klik. Nah, jika kita fokus lagi di bagian halaman web browsernya, ya, di sini belum ada perubahan terjadi, ya, tidak ada text, atau konten apapun. Nah, tapi, jika kita fokus di bagian title bar-nya, ya, di sini, ya, itu sudah diganti dengan pertemuan satu. Nah, itu artinya, text title ini, ya, atau apapun yang kita ketik di dalam text title, ya, text pembuka title, dan text penutup title, itu akan ditampilkan pada bagian title bar, ya, ketika dijalankan di web browser. Nah, itu artinya, text title ini, ya, berfungsi untuk memberikan nama judul, ya, pada file html yang kita buat. Dan akan ditampilkan pada bagian title bar. Dan khusus pada halaman web browser ini, ya, jelas ini masih kosong, ya, karena belum ada text atau konten apapun yang kita ketik pada bagian body. Ya, tapi minimal di sini, kita sudah bisa membuat, ya, menyimpan, dan menjalankan file html. Nah, untuk menampilkan sebuah text, ya, atau konten, ya, pada web browser, itu akan kita bahas di video selanjutnya, ya, yang terkait dengan text-text apa saja yang ada pada bagian body. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.